Hal serupa juga dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindera, Jawa Timur, Supriyatno. Supriyatno membantah dirinya meminta mahar politik kepada Lanyala Mataliti untuk diusuh sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur. Bahkan Supriyatno juga membantah bukti rekapan suara yang dimiliki Lanyala Mataliti soal permintaan mahar politik adalah tidak benar. Ketua DPD Gerindera, Jawa Timur, Supriyatno membantah adanya tudingan permintaan mahar politik terhadap Lanyala Mataliti agar diusuh oleh Partai Gerindera di Pilgub Jatim tahun ini. Dirinya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari bakal calon gubernur Jawa Timur yang ingin diusuh oleh Partai Gerindera. Tergiat bukti rekapan suara permintaan mahar politik yang dimiliki oleh Lanyala, Supriyatno mengaku rekaman tersebut merupakan hasil edit yang tidak diketahui suara siap dalam rekaman. Tidak selesai, sudah selesai. Saya kira sudah selesai bahwa maaf bahwa rekaman itu kan di-edit-edit. Itu suara saya atau bukan suara saya kan kita juga tidak tahu. Karena rekaman itu barang bukti, kan itu di-edit-edit rekaman itu.